. Mantan bintang sepak bola Perancis Jean-Pierre Adams meninggal setelah mengalami 0,39 tahun lamanya, karena kesalahan medis selama operasi lutut rutin. Dia tutup usia pada usia 73 tahun. Melansir New York Daily News pada selasa tanggal 7 September 2021, kematian Beck tersebut diumumkan oleh mantan klubnya, Paris Saint-Germain PSG, dan Nimes. Pagi ini, kami mengetahui tentang kematian Jean-Pierre Adams, tulis Nimes Olimpik di Twitter. Pada Maret tahun 1982, Adams pergi ke rumah sakit Dowot Heriot di Lyon untuk memperbaiki tendon lutut yang cedera di kamp pelatihan, menurut BBC News. Namun menurut laporan CNN, pada hari yang menentukan itu, banyak staf rumah sakit mogok. Menurut laporan CNN, operasi itu bisa saja menunggu, tetapi pria kelahiran Senegal itu akhirnya tetap dioperasi. Kesalahan bertambah, ahli anestesi merawat 8 pasien, dan perawatan Adams hanya diawasi oleh seorang peserta pelatihan. BBC melaporkan antara ahli anestesi dan peserta pelatihan, banyak kesalahan dibuat, sehingga menyebabkan Adams menderita serangan jantung dan kerusakan otak. Adams tidak pernah sadar kembali dan menghabiskan beberapa dekade berikutnya dalam keadaan koma di rumahnya di kota Nimes, Perancis Selatan, dengan istrinya Bernadette di sisinya, menurut laporan AP. Adams membuat lebih dari 140 penampilan untuk NIS, memenangkan 22 caps untuk Perancis antara 1972 dan 1976. Tim itu mengatakan akan memberi penghormatan kepada pemainnya yang gugur sebelum pertandingan di kandang berikutnya melawan Monaco, yang dijadwalkan tanggal 19 September menurut BBC News. Terima kasih telah menonton!